para petani itu rata-rata nanyanya begini mas kan kalau bahasa kita di kampung itu ada yang nyebut Lik, Pak D, Paman, Kang, Dul, Bro dan sebagainya gitu ya kalau ada yang nanya gini Kang Lik gunting ya, ngapa ngeranting pakai gunting itu kan katanya kesewen lamaan nah kalau keboni sampai nomor mas kira-kira kampung Pirangdino mas ngerantingnya ya, belok kondisi selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya Calon Kaji Mirsa, sahabat tani dan sahabat tutup dimanapun Anda berada di video kali ini saya mengikuti teman saya yang lagi ngeranting pemirsa untuk menyikar durasi ini kita langsung saksikan teman saya atau saudara saya ini lagi ngeranting namun di video ini saya tidak akan membenarkan atau menyalahkan atau bahkan protes itu saya hanya sekedar melihat saja cara saudara saya ini melakukan perantingan monggo ini nanti kita lihat hasil akhirnya bagaimana caranya melakukan pengangkasan caranya mangkas mulai dari bawah ternyata mau yang batang ini apa batang yang saya tidak mau protes korong saya cuma tanya selamat menikmati 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 yang ranting tapi obrolan ini saya tidak tidak menyalahkan atau membenarkan cara emasnya itu melakukan pemangkasan saya hanya ngobrol sengaja eh sampai kalau ngeranting ya begitu terus mas kalau ngeranting caranya ya begitu bisa dikatakan 70% Bisa dikatakan 70% seperti itu ini kan biasanya kalau tak para petani itu rata-rata nanyanya begini mas kan kalau bahasa kita di kampung itu ada yang nyebut Lek Pade Paman Kang Dun Bro dan sebagainya gitu ya kalau ada yang nanya gini kan Lek gunting ngapang ranting pakai gunting itu kan katanya saya kesewen lamaan Nah kalau keboni Sampanombo Mas kiro-kiro Rampung Pirangdino Mas ngegrantingnya ngunuhi ya belok kondisi yang situasi Oh ini pas sibukkan sibukkan satu ini saya perjelas saya pemeriksa saya tadi bertanya kalau pemangkasan dengan pakai gunting itu kan memang agak lama dan saya bertanya kepada teman-teman cepat tergantung kebiasaan atau saudara saya ini itu jawabannya katanya tergantung dari kebiasaan atau kalau lebih lebih jelasnya itu tergantung dari cara kita bekerja fokus atau enggak tergantung kebiasaan juga iyo kebiasaan kerja atau semangat kerja ngunuh tolik orang kebiasaan gelongan kadang kerjanya alah biasa digolok Oh maksudnya terbiasa atau enggak pakai gunting Oh gitu di katanya kalau kita terbiasa pakai gunting ya bisa tetap bisa cepat ya tanya gitu sahabat Tani jauhkan kadang-kadang enek lewong biar aku takon karu wong ranting pernah ditanya gini ranting guntingnya pura kesewen gitu ada yang nanya seperti itu ini yang ini dulu le ini udah le udah ngorong maksudnya satu batang itu udah begitu ini pemirsa nih seperti yang saya sampaikan tadi kalau di video ini saya hanya menyaksikan saja cara saudara saya atau teman saya ini melakukan pemangkasan dan hasilnya seperti ini ya baguslah karena saya memang dari awal tujuannya enggak mau protes enggak mau menyalahkan ya ini bagus-baguslah standar untuk di tahun ini karena terus kadung ngembangkabus kadung pentil kbk meneman yoleh ya bener itu ada dua teori bro yang pertama nanti kalau ini bulan kedepan kan biasanya kan ada yang habis batang ini apa saya berjelas pemirsa katanya ini pemangkasan yang seperti ini untuk mengantisipasi kalau kalau ada pentilnya yang kosong jadi kalau mungkin di salah satu ranting itu pentilnya kosong semua ini bisa di diranting ulang kalau untuk sementara cukup yang seperti ini masuk lih masuk ya wis ngunukwi berarti ya masuk teori ini api api sahabat tani dan sahabat youtube dimanapun anda berada mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini mudah-mudahan video ini ada manfaatnya atau minimal bisa menjadi bahan pertukaran cara saja bagaimana cara kita merawat atau bagaimana cara kita bergabung kopi salam tani salam sukses salam bahagia selalu berbahagia walaupun menjadi petani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya